Di sini kita punya soal tentang pertidak samaan mutlak. Jadi kita ditanyakan nilai yang memenuhi mutlak dari min x kuadrat tambah 2x dikurang 2 lebih kecil dari 2 adalah Nah di sini mari kita tembali jika kita mendapati bentuk mutlak dari fx lebih kecil dari a maka penyelesaiannya adalah untuk min a lebih kecil dari fx lebih kecil dari a. Di sini kita dapat menyesalkan bahwa min x kuadrat tambah 2x dikurang dengan 2 sebagai fx-nya. Lalu di sini 2 di sini sebagai a. Maka kita dapati bahwa di sini penyelesaiannya adalah untuk min 2 lebih kecil dari fx-nya adalah min x kuadrat ditambah dengan 2x dikurang dengan 2 lalu di sini lebih kecil dari 2. Nah semuanya ini dapat kita tambahkan dengan 2 kita dapati 0 lebih kecil dari min x kuadrat ditambah dengan yaitu 2x lebih kecil dari 4. Nah perhatikan bahwa di sini kita akan pertama-tama menentukan terlebih dahulu penyelesaian untuk 0 lebih kecil dari min x kuadrat plus 2x. Lalu berikutnya untuk min x kuadrat plus 2x lebih kecil dari 4. Ya nantinya tentu saja kita akan iris karena di sini syaratnya adalah untuk 0 lebih kecil dari min x kuadrat tambah 2x lebih kecil dari 4. Yang berarti di sini kita akan tentukan terlebih dahulu untuk yang pertama adalah min x kuadrat ditambah dengan 2x ini lebih besar dari 0. Yang berarti ini dapat kita faktorkan menjadi min x dikalikan dengan x-2 lebih besar dari 0. Nah di sini kita dapat gambarkan garis bilangan terlebih dahulu supaya menentukan daerah penyelesaiannya. Kita tahu bahwa di sini untuk menentukan titik batas berarti kita perlu membuat ini menjadi sama dengan 0. Yang berarti x akan sama dengan 0 dan x min 2 akan sama dengan 0. Yang berarti di sini titik batasnya adalah 0 dan juga 2. Dan perhatikan bahwa di sini kita gambarkan bulatan kosong karena tandanya hanya lebih besar dari tanpa ada sama dengan. Nah perhatikan bahwa di sini kita akan mengambil titik uji misalkan untuk x-nya adalah 3. Yang berarti di sebelah kanan sini berarti kita punya min 3 dikalikan dengan 3 dikurang 2 yang hasilnya negatif. Yang berarti di sini tandanya negatif. Lalu untuk di antara 0 hingga 2 kita ambil titik ujinya misalkan x sama dengan 1. Kita dapati min 1 dikalikan dengan 1 dikurang 2 yang hasilnya juga adalah di sini positif. Dan berikutnya untuk x lebih kecil dari 0 kita dapat ambil titik ujinya misalkan x sama dengan minus 1. Berarti kita punya min dari min 1 yang berarti 1 dikalikan dengan min 1 dikurang 2. Yang berarti di sini hasilnya negatif. Nah di sini kita ingin menentukan yang lebih besar dari 0 yang berarti yang positif adalah untuk 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Maka ini adalah penyelesaian untuk yang pertama. Berikutnya untuk yang kedua di sini di mana min x kuadrat ditambah dengan 2x lebih kecil dari 4. Yang ini kita akan pindah ruaskan semua ke kanan kita akan dapati 0 lebih kecil dari x kuadrat dikurang 2x lalu di sini ditambahkan dengan 4. Di sini berarti kita punya min x kuadrat dikurang dengan 2x ditambah dengan 4 lebih besar dari 0. Nah di sini mari kita lihat kembali tentang diskriminan. Jika kita punya fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat plus bx plus c maka diskriminannya adalah d sama dengan b kuadrat min 4ac. Kita akan mengecek misalkan d di sini adalah yaitu b kuadrat maka min 2 di kuadrat yang adalah 4 dikurang dengan 4 dikali a yang adalah 1 dikurang dengan c nya adalah 4. Di mana ini hasilnya adalah sama dengan minus 12 yang lebih kecil dari 0. Di mana kita tetap punya untuk koefisien dari x kuadrat yang adalah a di mana ini adalah 1 yang lebih besar dari 0. Di mana dapat kita simpukan jika a lebih besar dari 0 dan d lebih kecil dari 0. Berarti di sini bahwa fungsinya akan definite positive. Oleh karena itu kita tahu bahwa di sini untuk x kuadrat min 2x plus 4 definite positive yang tentu saja lebih besar dari 0. Jadi kita tahu bahwa untuk setiap x yang merupakan elemen dari bilangan real akan tetap memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi di sini kita akan iris syaratnya yaitu untuk 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2 dengan x merupakan elemen dari bilangan real yang berarti range-nya adalah untuk min tahinga lebih kecil dari x lebih kecil dari tahinga. Yang tentu saja di sini jika kita iris maka yang lebih sempit adalah untuk 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2. Maka kita mendapati bahwa penyelesaiannya adalah pilihan yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.